Kami mahasiswa pendidikan teknik informatika fakultas teknik Universitas DG Yogyakarta Mungkin berbagi ilmu tentang metode pembelajaran Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang metode pembelajaran Team Assisted Individualization Apa itu Team Assisted Individualization? Selamat menyaksikan Selamat pagi Pagi Oke, mari sebelum kita memulai kegiatan perkulian pada kesempatan kali ini Marilah kita berdoa Berdoa dipersilahkan Cukup Oke, pada kesempatan kali ini akan saya absen dulu ya Pertama, Claudia Hasanah Hadir Oke, berikutnya Arita Sutopo Hadir Pak David Susilo Hadir Satu Sala Muhammad Arif Suparmin Puput Kamboja Hadir Dita Sastrowardo Dita Sastrowardo Hadir Pak Ilham Bagus Sriputra Galih Stephenson Hadir tadi sakit katanya Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang CD atau DVD-ROM Sudah ada yang tahu terkait apa CD atau DVD-ROM? Oke, saya akan menjelaskan ya Oke, pertama kita berbicara tentang CD CD-ROM merupakan akronim dari Compact Disc Read Only Memory Adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik atau optical disk yang dapat menyimpan data Nah, CD-ROM ini juga berarti CD-ROM sederhana bisa digunakan dan membaca CD saja Seperti itu Nah, ini untuk DVD-ROM DVD berasal dari kata Digital Versatile Disc Sesuai dengan namanya DVD merupakan sebuah media penyimpanan media digital yang isinya sangat variatif Nah, DVD ini perbedaannya dengan CD sangat banyak ya Pertama, bisa memainkan film lebih baik, audionya lebih baik Dan datanya pun pemprosesnya lebih cepat DVD pun juga mampu menyimpan data lain seperti foto atau sebagainya lah data-data penting Nah, ini masalah yang sering timbul pada CD atau DVD-ROM Pertama, masalah dalam pembacaan disk Terkadang disk itu bisa terbaca, kadang tidak bisa terbaca Nah, seperti itu Makanya pilih-pilihnya dalam memilih CD atau DVD yang terbaik menurut kalian Berikutnya, tidak bisa burn atau menulis write pada CD atau DVD-nya Nah, kemudian CD atau DVD tidak bisa keluar Jadi, nyangkut di dalamnya Nah, jika masalah tersebut tidak dapat diatasi dan terjadi Maka besar kemungkinannya kerusakan tersebut terletak pada optik dari CD atau DVD-ROM-nya Seperti itu Ada yang ditanyakan tergantungan ini? Oke, belum ada Oke, saya lanjut ke slide berikutnya Kita akan membahas tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi usia optik Pertama, dari tipenya Terdua, kualitas fabrikasinya Berikutnya, perlakuan dan perawatan Itu penting juga Dan kondisi lingkungan Oke Apakah dari materi yang saya sampaikan ada yang masih bingung terkait dengan apa materinya? Belum Belum, belum ada Oke, kalau begitu saya anggap sudah paham semua ya Sekarang akan saya bagikan lembar testnya Free test dulu ya Soalnya sudah saya bagikan ya Apakah ada pertanyaan? Belum, Pak Oke, kalau tidak ada Saya kasih waktu sekitar 10 menit Silahkan mengerjakan pre-test Setelah itu akan saya bagi kelompok Untuk nanti mendiskusikan Terkait analisis masalah tentang CD room Bisa dimerti? Bisa, Pak Oke, silahkan dikerjakan Pak, sudah selesai, Pak Oke, waktu sudah habis Silahkan dikumpulkan di depan Masing-masing dari mahasiswa Sudah semua ya? Sudah Oke Kan saya koreksi dulu Terkait pre-testnya Oke, pre-test sudah Saya koreksi secara sekilas Jadi sekarang saya akan Menentukan kelompoknya Dua kelompok Kelompok pertama David Oh iya, Pak David ada Puput Dan Arief Oke, itu kelompok satu Kemudian kelompok dua Pertama Rita Kedua Claudia Yang terakhir Bagus Silahkan nanti kalian mengerjakan Soal-soal yang ada di slide Ini ada masalah Dan silahkan kalian diskusikan Apa itu solusinya Yang pertama CD DVD room Tidak bisa keluar masuk CD Kemudian CD, DVD, dan lain Tidak bisa membaca Dan menulis Silahkan dicarikan solusinya Ada yang ditanyakan Kan kita kelompoknya dua, Pak Oke Gak bisa Silahkan dikerjakan ya Nah, metode seperti inilah yang biasanya diajarkan di universitas maupun di SMA atau SMK Dan itu tadi adalah dasar pengaplikasian dari pengajar kepada siswa Sekarang, mari kita lihat dari sisi siswa Agar kita tahu apakah metode ini benar-benar optimal untuk siswa Malah tidur Hah? Gimana, Pak? Jadi, misalnya CD itu tidak keluar dari CD room Mending kita beli Kok malah beli lagi? Eh, ini yang benar Ini permasalahannya gimana? Tadi Kalau udah rusak Mending kita keluar Beli lagi Ya, enggak Itu permasalahannya Yang dikasih di Pak dosen Itu harus diselesaikan Itulah tadi gambaran dari metode team assistant individualization Yang sering digunakan oleh dosen atau guru Untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam suatu pembelajaran Di metode ini banyak sekali kelebihannya Antara lain, menggunakan metode tes dengan beberapa soal yang berbeda-beda Dari soal yang mudah Hingga soal yang sulit Sehingga Pengajar bisa mengelompokkan Siswa mana yang sudah mengerti Dan siswa mana yang belum mengerti Tentang sebuah pembelajaran Hanya itu saja yang bisa kami luatkan Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat Sampai jumpa Dan salam pendidikan Terima kasih telah menonton